Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Jamber Berikut ini adalah Masih tetap tema 1 Sekarang sub tema 3 Ini adalah video bagian yang pertama Kita mulai sub tema 3 Wah ini temanya gerabah Ini kalau dilihat dari gambarnya ya Ini adalah nih Amati ilustrasi gambar Pada alaman sebelumnya Amati ilustrasi pada gambar sebelumnya Buatlah sebuah cerita Berdasarkan gambar-gambar tersebut Namun sebelumnya kamu harus menentukan Ide pokok setiap paragrafnya Lebih dahulu ide pokok Berdasarkan gambar Ya disini Gambarnya adalah Pembuatan gerabah mulai dari Tanah liat dibentuk jadi gerabah Jadi ide pokoknya Saya jadikan berapa paragraf Jadikan 4 saja 4 paragraf Ide pokok paragraf yang pertama Lani mendapat tugas Awancara Misalnya Lani Mendapat Tugas Awancara Awancara ini Tentang pekerjaan pembuatan gerabah Kemudian kedua Langsung pada pembuatan gerabahnya Yaitu Tanah liat Bahan dari tanah liat Bahan gerabah Adalah Tanah liat Nah kita lihat disini Nah ini yang pertama ya Tanah liat Kemudian tanah liat dibentuk Nomor 2 Ya tanah liat dibentuk sesuai dengan Peruntukannya Tanah liat dibentuk Tanah Liat Dibentuk Kemudian Yang paragraf yang ketiga adalah Tanah liat siap dijual Siap dijual Dijual Atau dipasarkan Oke Jadi Ini Cerita Berdasarkan gambar ya Lani mendapat tugas Hari Untuk Menghadapi liburan Untuk Menyambut Liburan Bukuru Memberi tugas 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 Pawancara Tentang Pembuatan Gerabah Lani Untuk menyelesaikan tugas itu Menyelesaikan Tugas itu Lani Dibantu ayahnya Misalnya Ayahnya Atau diantar ayahnya Ke Perajin Gerabah Ke Perajin Gerabah Di Madura Misalnya Kemudian Kemudian Bisa kalian tambahkan sendiri Kalau harus di Madura Di tempat saudara Atau apa Terserah ya Kedua Ini Bahan Gerabah Lani Bertanya Sesampainya disana Atau masih disini ya Sesampainya disana Lani langsung Di Disana Lani Langsung Memawancari Ya Salah seorang Pak Rajin Nah Disini Pak Lani bertanya Ya Atau Lani Bertanya Terbuat dari Apakah Gerabah itu Gerabah itu Ya Perajin tersebut Perajin tersebut Tersebut Menjelaskan Bahwa Gerabah Dibuat Dari Tanah liat Sesuai dengan Gambar ya Terbuat dari Tanah liat Ya Nah Kemudian Tanah liat tersebut Dibentuk Dibentuk Kalian lanjutkan Sendiri ya Proses berikutnya Berikutnya Pokoknya Intinya Tanah liat Dibentuk Kalimatnya Kalian bikin Sendiri Dibentuk Sesuai Kebutuhan Atau sesuai Desain Yang telah Ditentukan Yang telah Ditentukan Terus Dilanjutkan Ya Setelah jadi Siap dipasarkan Ya Siap Dipasarkan Nah Kalimatnya Untuk yang dua Ini Kalian Tambah Sendiri ya Ini masih Sangat sederhana Ya Masih bentuk Anu Untuk Kalian Bikin kalimatnya Yang lebih Bagus Dan lebih Komplit ya Sesuai dengan Versi kalian sendiri Kita lanjutkan Pengalaman Dari Minggu Yang tidak kalah Menariknya Dibanding Dengan Edo Dan Beni Adalah Pengalaman Yang dialami Lelani Hari Minggu ini Lani Dihajar ayahnya Pergi ke Madura Ayah Lani Ingin membeli Beberapa Kerajinan Gerabah Untuk pelanggannya Seperti kita ketahui Bahwa Madura Merupakan Salah satu Daerah Penghasil Kerajinan Gerabah Yang berkualitas Tinggi Sepanjang Perjalanan Menuju Tempat Produksi Gerabah Lani Sibuk Mengamati Sekelilingnya Lani Takjub Melihat Potensi Alam Yang ada Di Madura Lani Juga Begitu Kakum Dengan Orang-orangnya Mereka Bekerja Keras Mereka Pandai Memanfaatkan Potensi Alam Yang ada Di Sekitarnya Mereka Bekerja Keras Dari Pagi Hingga Suri Tak Kenal Lelah Meskipun Harus Berkubang Dengan Tanah Menggali Dan Mengumpulkan Tanah Liat Untuk Dijadikan Bahan Pembuatan Gerabah Nah Ini Gerabah Diplom Dora Salah satu Warisan Karya Budaya Yang sangat Tua Luas Persebarannya Dan Mampu Bertahun Hingga Sekarang Adalah Gerabah Ya Ini Barang Pecaplah Dari Tanah Dari Tanah Bakar Yang Dibuat Secara Tradisional Gerabah Juga Dikenal Dengan Sebutan Tembikar Gerabah Konon Sudah Dibuat Manusia Sejak Hidup Menetap Dan Mulai Bercocok Tanam Beberapa Ribu Tahun Sebelum Masahi Dan Kini Masih Kita Dapatkan Di Seluruh Pelosok Nusantara Tidak Terkecuali Pulau Madura Pada Situs-situs Kebudayaan Dan Purbakala Yang Terah Dijumpai Banyak Dijumpai Gerabah Atau Tembikar Yang Dipungsikan Sebagai Perlatan Atau Perkakas Sermatangga Untuk Peribadahan Serta Penguburan Mayat Gerabah Paling Segera Terbuat Dari Dibuat Dan Dibuat Hanya Menggunakan Tangan Dengan Ciri Adonan Kasar Dan Bagian Bagian Gerabah Tersebut Masih Dipenuhi Jejak Jari Selain Itu Bentuknya Kadang Tidak Simetris Tidak Terkecuali Di Pulau Madura Gerabah Dibuat Untuk Dipungsikan Sebagai Perlatan Sehari-hari Masyarakat Setempat Yang Dilakukan Secara Tradisional Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Para Pendahulunya Kesamaan Pembuatan Gerabah Di Madura Sekarang Ini Dengan Para Pendahulunya Adalah Proses Pembuatan Dan Bentuknya Yang Masih Tradisional Sama Seperti Gerabah Gerabah Yang Dihasilkan Pada Zaman Dahulu Gerabah Gerabah Yang Dihasilkan Oleh Perajin Di Madura Adalah Gerabah Yang Dibuat Dari Tanah Liat Yang Berwarna Kuning Dengan Pasir Halus Tanah Liat Hitam Dapat Dibergunakan Tetapi Kualitasnya Kurang Baik Yang Kuning Tanah Liat Yang Berwarna Kuning Di Beberapa Daerah Madura Menjadi Penghasil Gerabah Seperti Di Mandala Andulyang Dukorubaru Yang Katan Kai Kiangenan Baragung Pademawa Delpenyang Pakaporan Dan Belega Bangkalan Di antara Daerah Tersebut Yang Sangat Terkenal Adalah Karang Penang Sampang Dan Andulang Semeneb Itu Danah Tersebut Memproduksi Gerabah Dalam Bentuk Genteng Memang Tidak Semua Daerah Di Madura Menghasilkan Gerabah Karena Tidak Semua Wilayah Madura Memiliki Struktur Tanah Liat Yang Dijadikan Bahan Dasar Pembuatan Gerabah Secara Umum Tanah Tanah Di Madura Mengandung Pasir Yang Tinggi Karena Pulau Madura Diklimi Tersebut Ada Semacam Perjanjian Kerja Untuk Membuat Barang-barang Yang Sudah Ditentukan Secara Turun Temurun Atau Spesialisasi Dengan Spesialisasi Ini Persaingan Dapat Dijaga Gerabah Madura Yang Juga Memiliki Kekhasan Lokal Yang Disebabkan Oleh Keahlian Dan Keterampilan Para Jin Tersedianya Bahan Teknik Pembuatan Dan Teknik Pembakaran Dengan Spesialisasi Dan Jadi khasnya Itu Peralatan Pengerajin Gerabah Madura Adalah Alat Tradisional Yang Tidak Jauh Bedanya Dengan Yang Sudah Digunakan Pada Zaman Prasejarah Alat Alat Umum Adalah Cangkul Linggis Ember Dan Alat Alat Khusus Seperti Berikut Ada Panumbuk Atau Penumbuk Berupa Bulatan Bertangke Untuk Alat Pembentuk Bagian Dalam Panempa Atau Penempa Untuk Membentuk Dan Pengalus Sejenis Sabit Bermata Miring Bertangke Panjang Untuk Pengalus Bagian Dalam Panyambungan Wadah Air Untuk Menetes Gerabah Dengan Secarik Kain Agar Mudah Dihaluskan Pengalat Secarik Kain Untuk Membentuk Bibir Gerabah Pangkajakan Sejenis Nyiru Untuk Ayakan Pasir Pangabuan Tempat Abu Panompal Alat Menyisikan Abu Dari Pembakaran Panompal Nah Ini Werkower Galah Berujung Kawat Lengkung Pamatong Sejenis Pisau Dan Kawat Memotong Tanah Liat Dan Pungku Pembakar Gerabah Ini Alat-alatnya Ataupun Proses Pembuatan Gerabah Dilakukan Dengan Tahapan Yang Harus Dilakukan Secara Berurutan Proses Pembuatan Gerabah Sebagai Berikut Yang Pertama Menyiapkan Bahan Berupa Tanah Liat Kemudian Mengaduk Tanah Liat Dengan Dicampur Air Setelah Menjadi Adunan Diambil Perpongkaan Untuk Dijadikan Bentuk Kasar Dengan Menggunakan Kain Pengelet Bibir Atau Pinggiran Bungkaan Dibentuk Hingga Bulat Melingkar Bila Dibuat Sejenis Periuk Maka Ketika Pinggiran Atau Bibir Sudah Jadi Lalu Dianginkan Baru Kemudian Membuat Bagian Perut Yang Terpisah Dengan Bibir Kemudian Setelah Jadi Perut Dan Bibir Sambungkan Dengan Dan Diperhalus Bila Yang Dibuat Bertelinga Atau Bertangkai Maka Dibuatkan Telinga Atau Tangkai Yang Kemudian Ditempelkan Atau Dikampukan Dan Diperhalus Setelah Halus Dan Diteliti Kesempurnanya Kemudian Dijemur Dibakar Atau Dibakar Hingga Benar-benar Kering Langkah Terakhir Setelah Kering Adalah Dibersihkan Namun Untuk Beberapa Daerah Ada Yang Masih Menyempurnakannya Dengan Dicat Yang Berasal Dari Lumpur Keberadaan Pengerajin Gerabah Di Madura Ini Telah Banyak Memberikan Manfaat Baik Untuk Perajin Pemakai Maupun Untuk Masyarakat Umum Pemakai Gerabah Madura Memperoleh Banyak Keuntungan Selain Harga Murah Antikarat Mudah Dibersihkan Dan Mengurangi Polusi Di samping Itu Juga Dapat Menyerap Banyak Tenaga Kerja Kerajinan Gerabah Juga Merupakan Salah Satu Cara Melestarikan Warisan Budaya Yang Telah Turun Menurun Mengingat Manfaat Manfaat Tersebut Maka Melestarinya Perlu Mendapat Perhatian Kita Semua Salah Satu Caranya Dengan Menjaga Kualitas Meskipun Gerabah Masih Tetap Diproduksi Tapi Dalam Perkembangannya Dihadapkan Pada Produk Produk Modern Produk Modern Tersebut Tidak Hanya Proses Pembuatan Yang Modern Namun Juga Menggunakan Bahan Bahan Yang Lebih Praktis Lebih Tahan Lama Seperti Dari Plastik Karet Besi Dan Aluminium Akibatnya Lampat Laun Menggeser Keberatan Gerabah Para Peracin Pun Terancam Ya Oke Jadi Selain Gerabah Kita Menggunakan Ini Kan Menggeser Akhirnya Oke Nah Ini Paragraf Ini Kita Ide Pokok Kita Kasih Nomor Dulu Gerabah Dari Pulau Modora Ini Adalah Paragraf Satu Paragraf Dua Paragraf Tiga Ya Ini Mulai Paragraf Empat Ya Disini Adalah Kelanjutan Dari Paragraf Empat Terus Ini Paragraf Lima Paragraf Enam Paragraf Tujuh Paragraf Berapa Ini Delapan Termasuk Ini Poin-poin Ini Delapan Ini Sembilan Sepuluh Ada Sepuluh Panjang Sekali Sampai Sebelas Ada yang Terlewat Nah Ini Baru Ini Habis Delapan Ini Sembilan Ini Sembilan Terus Ini Sepuluh Sebelas Oke Seperti Biasa Kita Cari Dan Kita Pindah Ke sana Ini Ide Salah Satu Warisan Budaya Sampai 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 Tradisional Ini Adalah Jawabannya Jadi Gagasannya Ini Kemudian Kita Geser Ke sini Ini Nomor Satu Ide Pokoknya Ketemu Nomor Satu Nomor Dua Kita Lihat Nomor Satu Ini Ada Yang Kelebihan Gerabah Juga Ini Tidak Perlu Ini Tidak Perlu Nomor Dua Ini Sepanjang Perjalanan Menuju Tempat Produksi Tidak Sibuk Mengamati Sekelilingnya Sampai Sekelilingnya Saja Jadi Ide Pokok Ini Kalau Kita Membuat Karangan Loh Tidak Sih Dua Ini Pada Situs Situs Kemudian Berbakala Banyak Dijumpai Gerabah Atau Tembikar Yang Dibungsikan Bagai Bekas Rumah Tanggal Untuk Keperluan Beribadatan Pembangkuburan Mayat Sampai Sini Sampai Titik Nomor Dua Terus Kemudian Nomor Tiga Tidak Terkecuali Di Pulau Madura Gerabah Dibat Untuk Dibungsikan Sebagai Sampai Ini Para Pendahulunya Nah Ini Nomor Tiga Oke Kemudian Nomor Empat Sebagian Di Sini Sebagian Di Atas Gerabah Gerabah Yang Dihasilkan Oleh Perajin Di Madura Ini Diambil Aja Ini Pasti Jawaban Juga Sini Ya Kelanjutannya Kita Terbuat Dari Tanah Lihat Berwarna Kuning Dengan Dan Pasir Halus Ini Sampai Sini Oke Tidak Panjang Bacaannya Ini Sampai Sini Ini Tidak Usah Tanah Lihat Hitam Ini Tidak Usah Terangan Itu Sekarang Paragraf Lima Di Beberapa Daerah Madura Menjadi Penghasil Gerabah Seperti Di Tempat Tempat Di Madura Penghasil Gerabah Tempat Tempat Di Madura Yang Menghasilkan Gerabah Kemudian Nomor Enam Memang Tidak Semua Daerah Di Madura Menghasilkan Gerabah Hal ini Disebabkan Tidak Semua Wilawalda Memiliki Struktur Tanah Lihat Yang Sampai Sini Jadi Tidak Semua Tanah Di Madura Cocok Untuk Pembuatan Gerabah Nomor Tujuh Di Antara Daerah Penghasil Gerabah Tersebut Ada Semacam Perjanjian Kerja Spesialisasi Sampai Spesialisasi Itu Jadi Biar Mereka Tidak Bersaing Ada Daerah Penghasil Kenteng Ada Daerah Penghasil Peralatan Rumah Tangga Ada Spesialisasi Dengan Spesialisasi Gitu Lebih Enak Jadi Tidak Ada Persaingan Antara Desa Nomor Delapan Peralatan 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 Gerabah Madura Adalah Tradisional Yang Tidak Jauh Beda Dengan Yang Sudah Digunakan Zaman Pas Sejarah Ini Yang Utama Nomor Lapan Detail Dari Alatnya Tidak Terangan Terus Nomor Sembilan Nah Ini Nomor Sembilan Ada Pun Proses Pembuatan Gerabah Dilakukan Dengan Tahapan Tahapan Yang Dilakukan Secara Berurutan Adalah Proses Pembuatan Gerabah Ini Pokoknya Ide Pokok Sepuluh Keberadaan Pengerajin Gerabah Di Madura Telah Banyak Memberikan Manfaat Baya Untuk Perajin Sampai Ya Untuk Mengurangi Polusi Manfaat Ya Kalau Deperasi Manfaat Gerabah Dan Yang Terakhir Ya Meski Gerabah Masih Diproduksi Tetapi Perkembangannya Diharapkan Dihadapkan Pada Produk-produk Modern Ya Bukan Diharapkan Dihadapkan Salah Baja Tadi Dihadapkan Pada Produk-produk Modern Jadi Produk-produk Modern Ini Mulai Menggeser Keberadaan Atau Penggunaan Gerabah Kita lihat lagi Masih tema Tentang Gerabah Kamu Sudah bisa Menentukan Ide pokok Dari sebuah Bacaan Sekarang Kembangkan Ide pokok Berikut Menjadi Sebuah Paragraf Tanah 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 Lihat Banyak Kegunaannya Kalau Kamu Ini Tidak Harus Kalimatnya Awalnya Seperti Ini Banyak Sekali Manfaat Atau Kegunaan Banyak Manfaat Dari Tanah Tanah Lihat Ya Selain subur Untuk pertanian Untuk Pertanian Tanah Lihat Juga Ya Bisa Dijadikan Produk Gerabah Ya Kalian bisa Perpanjang sendiri Kalimatnya Sesuka hati Ya Proses Membuatan Gerabah Dari Tanah Lihat Ya Kemudian Tanah Lihat Ya Dirubah Menjadi Gerabah Menjadi Gerabah Dengan Proses Sebagai Berikut Nah Ini Teruskan Sendiri Ya Teruskan Sendiri Sesuai Dengan Bacaan Ya Kalau Mencari Di Buku Sekitar Halaman 129 Ya Sebelum 129 Macam-macam Peralatan Yang Buat Dari Tanah Lihat Ya Ini Jadi Macam-macam Peralatan Yang Terbuat Dari Tanah Lihat Banyak Sekali Banyak Gerabah 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 Yang Bisa Dibuat Dari Tanah Lihat Atau Langsung Boleh Perah Perah Atau Dari Peralatan Yang Atau Gerabah Yang Terbuat Dari Tanah Lihat Antara Lain Gitu Aja Ya Lebih Enak Gerabah Yang Dibuat Dari Tanah Lihat Dari Tanah Lihat Antara Lain Genting Bisa Untuk Cobek Kendi Ya Bisa Untuk Bikin Kuali Ya Celengan Dan Lain-lain Ya Silahkan Disebutkan Ya Lani Dan Ayahnya Sampai Di Tempat Produksi Gerabah Disana Juga Terdapat Ruang Pajang Yang Memamerkan Berbagai Hasil Kerajinan Gerabah Bagi Pelanggan Yang Akan Membeli Gerabah Tinggal Menunjuk Contoh Gerabah Yang Dipamerkan Di Ruang Pajang Tersebut Untuk Kemudian Diambilkan Sesuai Dengan Pesanan Oleh Pengerajin Di Tempat Produksi Atau Gudang Loh Bagus Ya Ini Biasanya Dikasih Bunga Atau Dipajang Pas Gitu Aja Atau Guji Orang Menyebutnya Wah Hebat Kualitas Gerabah Gerabah Ini Sangat Baik Puji Ayah Lani Benar Ya Jadi Bingung Milihnya Karena Semuanya Bagus Bagus Kata Lani Lani Memang Harus Begini Kerajinan Gerabah Ini Telah Menjadi Tumpuan Napkah Masyarakat Disini Jadi Mereka Pun Mengerjakannya Dengan Sepenuh Hati Mereka Benar Menjadi Kualitasnya Mulai Dari Pemilihan Bahan Baku Proses Produksi Finishing Pengemasan Hingga Sampai Pemasarannya Jika Mereka Mengerjakannya Sembarangan Lama Kelamaan Akan Kehilangan Pelanggan Pada Akhirnya Sustru Akan Matikan Sumber Penghasilan Mereka Jelas Ayah Lani Betul Sekali Ayah Katalani Ayo Renungkan Pengrajin Gerabah Merupakan Salah satu Profesi Yang Ada Di Indonesia Para Perajin Tersebut Bekerja Keras Untuk Mencari Nafkah Untuk Keluarganya Begitu Juga Dengan Orang Tuamu Walaupun Memiliki Profesi Yang Berbeda Tetapi Tujuannya Sama Yaitu Mencari Nafkah Untuk Menghidupi Keluarganya Lalu Bagaimana Caramu Membalas Kerja Keras Orang Tuamu Cara Anak Membalas Kerja Keras Orang Tuanya Adalah Dengan Mengikuti Atau Patuh Pada Orang Tua Pada Orang Tua Ya Jadi Menghormati Orang Tua Belajar Dengan Racin Ya Patuh Tapi Juga Boleh Bertanya Jadi Tidak Disuruh Apapun Tanpa Bertanya Dikerjakan Nah Seperti itu Artinya Boleh Minta Penjelasan Kenapa Kok Seperti Ini Kenapa Kok Seperti Itu Ya Jadi Berkomunikasi Dengan Sopan Ya Bisa Berkomunikasi Menghormati Orang Tua Dan Bisa Berkomunikasi Dengan Sopan Dengan Sopan Orang tua Pasti senang Dengan senang hati Menjawabnya Menjawab setiap pertanyaan Yang kalian rajukan Ya Belajar dengan rajin Oke Paling tidak Tiga ini Yang diharapkan orang tua Karena Pak Ali juga orang tua Yang diharapkan dari seorang anak Adalah ini Ya Rajin belajar Sopan Ya Mintalah kepada orang tuamu Untuk menceritakan profesinya Kemudian catatlah Dan susulah Menjadi sebuah cerita menarik Nah ini Kalian yang harus mengerjakan sendiri Paling tidak tahu Apa profesi Orang tua kalian Tangan 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 Menjadi gerabah-gerabah Yang bernilai seni tinggi Dari situ Kamu Lihat Betapa Rangka Otot Khususnya Pada tangan dan kaki Mampu berfungsi dengan baik Apa yang terjadi Jika salah satu organ gerak tersebut Tidak dapat berfungsi Sebagaimana mestinya Ya Kesusahan Susah Untuk Tangan bisa Untuk membuat gerabah Ya Selesai memilah gerabah Yang akan dibeli Lani Diajak ayahnya Untuk Ke belakang rumah Tempat memproduksi Berbagai macam gerabah Banyak pengrajin Yang sedang bekerja Semua pengrajin Memiliki Pembagian tugasnya Masing-masing Ada yang membuat Adonan Dari tanah Ada yang sedang Mencetak Ada yang menjemur Dan memakar Gerabah-gerabah yang baru Setengah jadi Ada juga yang sedang Memwarnai gerabah-gerabah Yang telah kering Pak Bolehkah saya mencoba Membentuk gerabah Pintalani Kepada salah satu perajin Memangnya kamu bisa Lani Godaya Lani Ah Ayah Semuanya kan Perlu dicoba Nanti hasilnya Dipikirkan belakangan Canda Lani Ya Jadi Itu ya Kalian Harus mau Mencoba sesuatu Bagus itu Ya Kalau adik-adik Mau mencobanya Silahkan Saya akan dengan senang hati Membantu adik Kata perajin Terima kasih Pak Kata Lani Ya Lani pun mencoba Membuat dan membentuk Gerabah dari Adonan tanah liat Yang sudah disiapkan Pada percakapan Pada percobaan Pertama gagal Lani Lalu Lani mencoba lagi Untuk kali ini Lani lebih berhati-hati Dia mengikuti semua Petunjuk yang diberikan oleh Seorang perajin Pada percobaan kali ini Ya Meskipun belum berhasil Juga Namun sudah menunjukkan Peningkatan dibandingkan Dengan percobaan sebelumnya Pengrajin pun Terus memberikan Semangat pada Lani Lani Pun makin terpacu Untuk mencoba Dan mencoba lagi Hingga pada akhirnya Lani mengalami Kelelahan Namun Lani belum juga Berhasil membuat Gerabah yang bagus Ya Dik Lani Taukah kamu Penyebab kamu gagal Membuat gerabah yang bagus Ya karena Tangan dan kakimu Kurang terampil Pergelangan tangan Dan jari jemarimu Masih terlalu kaku Dalam membentuk gerabah Adapun kakimu Kurang kuat Dalam memutar Alatnya Jelas perajin Oh begitu ya pak Ternyata ada pengaruhnya ya Kemampuan dan keterampilan tulang dan otot Untuk menghasilkan gerabah Dengan bentuk yang bagus Kata Lani Oh betul sekali Lani Dalam setiap bidang Diperlukan kemampuan dan keterampilan Misalnya perajin dengan Yang terampil Akan dapat menghasilkan Gerabah yang berkualitas Dan bernilai seni tinggi Petali yang terampil Akan dapat menghasilkan Panen yang melimpah Atlet yang terampil Akan terus berprestasi Jelas anak ayah Lani Lani juga perlu Diingat bahwa Setiap gerakan Dalam setiap kegiatan Yang harus Harus kita lakukan Eh Lani Juga perlu diingat bahwa Setiap gerakan Dalam setiap kegiatan Yang Kita lakukan Harus kita lakukan Dengan benar Agar tidak terjadi Gangguan atau Kelalean Pada organ gerak kita Jangan melakukan Kegiatan-kegiatan terlalu Membebani kerja organ gerak Tubuh kita Tubuh kita Juga tidak boleh Terlalu dipaksakan Untuk bekerja Sepanjang waktu Ada kalanya Tubuh kita Terutama organ gerak Memerlukan waktu Untuk istirahat Saatnya bekerja Kita harus bekerja Dengan benar Pada saat istirahat Kita juga harus Istirahat dengan benar Pula Kata perhajin Coba kamu Perhatikan Perhajin tua itu Kasian Sekali tubuhnya Sekarang bungku Pada saat mudannya Ya terlalu Dia Terus memaksakan Tubuhnya Untuk bekerja Tanpa memperdulikan Waktu beristirahat Sejak muda Ia sudah menjadi Perhajin gerak Waktunya dihabiskan Untuk selalu Duduk Membungku Membentuk Gerak Gerak Pesanan Dia pengerajin Yang rajin Dan bekerja Keras Namun sayangnya Dia melupakan Waktu untuk istirahat Ya Pada akhirnya Kini tubuhnya Menjadi bungku Kata perhajin Benar sekali Benar sekali Tulang Parhajin itu Telah mengalami Kelainan Atau gangguan Sehingga Tidak bisa lagi Bekerja Sebagaimana mestinya Tambah ayah lani Ya Untuk tulang Ini Kita akan bahas Di video selanjutnya Untuk video kali ini Cukup dulu Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you